Intro Halo Bosku, jumpa lagi dengan saya Bacar Juber Hari ini Bosku Saya berada di lokasi Tambak Desa Malakasari Kecamatan Gebang, Kabupaten Cerbon Nah, rencana hari ini Bosku Saya mau melihat Gimana sih cara memancing belut Nah, kebetulan Di sana, di depan sana itu Bosku, di depan sana itu ada Orang yang mancing belut Kita lihat Seperti apa Pancingnya dan kita lihat Dapat atau tidaknya Belutnya oke Kita ke sana Bosku Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dimasukkan pancingnya ke lubangnya belut Langsung disampar oleh belut Nah, itu belutnya Bos Mau dimasukkan ke kantor Dapat parut K speaking telah menyebabkan ke arrest Terima kasih telah menelit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah lihat bosku Lihat Kayaknya ini belutnya besar bosku Nah itu bosku Setrek lagi Tuh bosku Belutnya Kita hari ini beruntung bosku Sudah dua lubang Belutnya Menyambar Nah itu tadi bosku Dua lubang Belutnya Langsung Menyambar Dan langsung strap Bisa Kena belutnya Itu pakanya Bosku Pakanya udang Nah itu bentuk pancingnya Seperti itu Gak ada ruwitnya Kalau pancing belut Itu pakanya udang Karena hobi Belut itu makanya udang Jadi umpanya itu Pakai udang Bukan udang hidup Tapi udang mati Tapi yang masih segar Pak numpang nanya pak Kalau Memancing belut itu Kalau belutnya Ada di lubang Cuman itu Lama Makan Umpanya itu gimana pak Menurut bapak Ya kita kan kadang-kadang Ini Kalau belut Posisinya Kalau air sedang panas Itu di dalam Jadi gak mau keluar Jadi agak lama lah Perlu kesabaran Kalau mancing Kadang-kadang Sekarang gak keluar Waktunya kadang-kadang Jaman-jaman sih gitu Sekarang gak keluar Nanti pada duhur Kadang-kadang pada keluar Gitu lah Berarti berut itu Adalah Jenisnya Pemalas apa ya Kadang tidurnya itu Lama gak bangun-bangun Ketika dimasukin Pancing ke lubang Enggak Memakan umpan Mungkin belutnya Semalam itu Habis nonton Sandiwara Atau wayang ya pak ya Jadi ketika Pagi hari Dipancing belutnya Pada tidur Pada molor semua Nah itulah Kadang-kadang cuaca sih Bawa pengaruh Rasa panas Kadang Nah itu bosku Cerita dari Bapak pemancing Belut Cuaca Yang jadi faktor Sehingga Pemancing belut Enggak bisa mendapat buruannya Karena Yaitu tadi Faktor cuaca Dan Belut sendiri Adalah sifatnya Adalah sifatnya Pemalas Kalau di siang hari Sukanya suka tidur Jadi kalau Lobangnya Dimasukin Umpan Belut terkadang Enggak agresif Enggak langsung Menyambar umpan Kalau malam hari Itu sangat agresif Keluar Keluar Malah keluar Kelihatan itu Kepalanya Di lubang-lubang itu Kalau siang hari Pada tidur Namanya siapa ini Pak Siapa namanya Pak Nurayb Nurayb dari desa mana Pak Desa Belagedok Desa Belagedok Blok apa Pak Blok manis Termasuknya Masuk dalam Kecamatan apa Pak Belagedok Pak Bedilan Kabupaten Serbo Oke itu teman tadi Keterangan dari Bapak Pemancing Merut Warga desa Belagedok Kesamatan Pak Bedilan Kabupaten Serbo Nah itu tadi Dapat berapa Banyak Pak Baru 6 Baru 6 biji Pak 6 biji Cuman tadi Dapatnya Agak lumayan besar-besar Ya paling 5 onannya Pak Ya kalau di On Ya mungkin Karena ini kan Saat ini Masih jam 10 Lewat Nanti Sampai jam 12 Siang Ya mungkin bisa Dapat 1 kilo Atau lebih lah Ya doakan saja Ya mudah-mudahan Bapak pencari bulut itu Bisa berdapat buruan Yang diharapkan Nah itu bosku Strike lagi bosku Kita lihat saja Cara menariknya Gimana Nah itu lepas lagi bosku Belutnya lepas lagi Belutnya mungkin Sangat agresif Jadi ketika mau Ditarik Jorahnya itu Belutnya bisa Menglihat dan menghindar Nah itu lagi Dipasang umpan lagi Pancingnya Mudah-mudahan Dia bisa Kena belutnya Nah itu bosku Umpannya Habis lagi Sudah 2 udang Jadi umpan Umpannya Habis dimakan Dan belutnya Belutnya belum bisa Ditarik keluar Nah itu lagi Dipasang lagi Mudah-mudahan Si belut yang Sedang ngerjain Bapak itu Cepat kena Dan bisa Takluk Yuk Kita setrak lagi Nah itu bosku Belutnya Itu Belutnya Bosku Itu Belutnya Bosku Dibasu pak Nah itu lagi Dibasu Mau dibasu Belutnya Teman-teman Dibasu di sungai Nah itu bosku Belutnya Dapat besar Nah itu belut yang Ukuran sagit itu Berapa pak Satu kilonya Yang 12 12 ribu Harga Harganya pak Satu kilonya 35 35 Tapi kalau buat raya Sekarang udah 45 Nah itu dijualnya Dimana pak Sekarang sih Paling cepet Enak di warung Sekarang sih Ada yang pesen Iya Jadi jualnya Di warung ya pak Biar cepet Biar cepet Laku Dan Biar dapat uang Dan Sering ada yang pesen ya pak Iya Sering ada yang pesen Tetangga atau Ya warga Dilingwan bapak Ada yang pesen Terlebih dahulu Ketika Mau berangkat Memancing Perhari Dapat berapa Banyak pak Paling satu kilo Satu kilo ya Nah itu satu kilo Kita memancing Berangkatnya Mulai jam berapa Bulan Jam berapa pak Minimal Jam Tengah delapan Tengah delapan Bulan Ya enggak Tentu sih Kadang lihat cuaca Kalau bagus ya Kadang nyampe sore Kalau enggak ya Cukup waktu lohar Ya udah pulang Berarti kalau sudah Pisaran dapat Satu kilo Atau sudah dapat Kita pulang ya pak Buat istirahat Itu strike lagi Bosku Nah itu Kita dekatin Berita apa Nah itu Strike lagi Mau dibasu lagi Makin siang Makin dapat Banyak belutnya Kemungkinan belutnya Mulai pada lapar Biar tahu Nah itu Bosku lubangnya itu Sangat Jauh-jauh Dan lumpurnya Disini Balongnya Tamaknya itu Lumpurnya banyak Teknik memancing belut Itu beda dengan Teknik memancing ikan Kalau memancing belut Tekniknya itu Jorahnya itu Digetar-getarin Pakai jari jemari Biar Ada getaran Di dalam lubang Sehingga belut yang Tadinya lagi Tidur Di lubangnya Bisa bangun Karena kaget Oleh getaran tangan Jadi Belutnya bisa Naik ke atas Dan memakan Umpan Nah itu Bosku Nah itu Bosku Sudah dapat Bosku Strike lagi Ternyata Belutnya Sangat besar Bosku Nah itu Belutnya Mau dimasukkan Kelkaru Oke teman-teman Tadi saya Sudah Mengikuti Bapak Pemancing belut Sudah Muter-muter Dan Sudah Terasa Capek Lagian ini Sudah Siang Bosku Waktunya Kita Untuk pulang Oke Bosku Sampai disini dulu Perjumpaan kita Mudah-mudahan Video ini Bisa menghibur Dan juga Bermanfaat Jangan lupa Teman-teman Like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Klik lonceng Tombolnya Agar bos-bosku Bisa mengikuti Video-video Yang terbaru Dari saya Dan sebelumnya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh